Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya tentunya di Jojo Channel ya guys di video kali ini saya akan mengajak kalian saya sudah menyiapkan bungkus kaldu bubuk merk apa aja dan odol juga merk apa aja ya bagaimana hasilnya, ikuti saya terus ya langkah pertama ini saya sudah menyiapkan bungkus kaldu bubuk saya akan memotongnya terlebih dahulu ya saya potong kemudian saya buka bungkusnya setelah saya potong dan saya buka saya akan membersihkan terlebih dahulu ya setelah bungkusnya sudah saya bersihkan kemudian saya sisihkan terlebih dahulu disini saya menyiapkan sebuah panci panci yang sudah lama tidak dipakai ya karena ini sudah bocor jadi tidak bisa dipakai ini kelihatan ya bocornya ini dalamnya ini yang bocor, ini juga bocor ini dari tampak luarnya ya kita taruh terlebih dahulu kemudian saya ambil odol yang sudah saya siapkan tadi saya akan mengoles-ngoleskan yang bocor ya jangan terlalu banyak, dikit-dikit aja atau tipis-tipis aja ini saya oleskan di luarnya dan di dalamnya ya kita oleskan hingga rata setelah rata kita diamkan kurang lebih 5 menit agar agak kering dulu ya setelah saya diamkan selama 5 menit hasilnya seperti ini agak udah agak kering ya guys kemudian mau saya tempel atau saya lem menggunakan bungkus kaldu bubuk ini ya sebelumnya mau saya ukur dulu karena nanti saat penambalannya 2 kali ya ini saya akan ukur dulu dan saya kira-kira agar tidak terlalu kekecilan ya ini saya ukur kurang lebihnya separoh ini ya saya potong lagi menjadi 2 ini yang ukuran kecil kemudian ini satunya yang ukuran lebih besar ya diusahakan 2 ukuran ini ukurannya berbeda-beda ya jangan disamakan nanti agar tambah lengket dan agar tidak bocor lagi ya ini mau saya potong lagi saya rapikan bungkus kaldu bubuknya ini udah rapi kita ukur kembali udah pas ya dan ukuran kedua juga udah pas ya kemudian kemudian kita akan tempelkan disini dan kita nanti akan menggunakan sendok untuk menekannya setelah saya tempel mau saya bakar ya agar tambah lengket dan agar tidak bocor lagi bisa digunakan seperti biasanya ya ini saya mulai akan membakarnya saya nyalakan dulu kompornya kemudian saya ambil panci yang sudah saya tempelkan bungkus kaldu bubuk tadi akan saya bakar ini sambil dipegang ya guys agar tidak jatuh saat pembakaran bisa ditekan ya agar nanti pas di saat pembakaran tidak jatuh atau tidak lepas ya sambil kita tekan-tekan agar melengket sempurna dan agar lubang yang bocor itu tertutup dengan rapat ya kita sambil tekan-tekan kita bakar lagi kita tekan kembali ini lapisan pertama ya kita akan melapisi untuk lapisan kedua dengan ukuran yang berbeda lebih besar dari ukuran sebelumnya ya guys kita paskan dulu kita tempelkan sambil dipaskan aduh panas ini udah pas kita mulai pembakaran ya sebelumnya kita nyalakan kompornya terlebih dahulu kita nyalakan kompornya dengan api sedang ya setelah kompornya nyala kita ambil panci yang tadi bocor sambil kita pegang bungkusnya agar tidak jatuh di saat kita mulai pembakaran saya sambil pegang di saat pembakaran sambil saya tekan-tekan agar lengket sempurna ya dipastikan lubangnya jangan sampai tidak ketutup ya kita tambah kita bakar dengan rata kita tekan-tekan seperti ini ini udah cukup ya guys udah tertambal udah ketutup dengan sempurna ya ini yang tadi kita matikan dulu kompornya ini tadi yang bocor tampak dalam ya ini yang saya kasih odol saya olesin odol sudah kering juga sudah kebakar juga ya ini dan ini yang tampak luar yang saya sudah tempel atau tambal menggunakan odol saya juga menggunakan bungkus kaldu bubuk tadi ya dengan 2 penambalan hasilnya bagus juga ya guys tapi kita belum tahu masih bocor atau enggak kita tes dulu aja ya guys oke kita coba tes kita isi air yang agak banyak kita lihat kita isi si bocor enggak ya guys wah ini yang bocor nih guys nih kelihatan kan kelihatan enggak nih jadi benar-benar tertambal dengan sempurna ya guys cuman dengan bungkus bekas kaldu bubuk bisa menambal panci bocor dengan sempurna ini buat para mama pasti sudah seneng nih kalian sudah mendapatkan solusi kalau panci kalian atau ember kalian bocor kalian bisa mencobanya tips dari saya ini cuman memakai bungkus kaldu bubuk juga bisa pakai bungkus odol bekas juga bisa kalian bisa mencobanya di rumah gak usah khawatir gak usah bingung apabila kalian waktu masak pancinya bocor atau kalian bisa benerin sendiri ya semoga tip dari saya ini bermanfaat buat kalian semua ya terima kasih jangan lupa lihat videoku yang lainnya ya bye bye bye